Nah itu tadi, jadi ada obat-obatan tradisional yang menggunakan zat kimia berbahaya, zat berbahaya lah tulur, mangkonya disita. Selanjutnya nih, ada informasi yang tentang dari pasca di segelnya PT. PAL oleh pihak dinas lingkungan hidup. Puluhan orang berusaha masuk ke lokasi perusahaan tersebut. Menurut wargo, ini adalah bentuk premanisme yang sengaja hendak membuyarkan kesepakatan pihak petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan yang akan dimediasi oleh pemerintah. Beruntung, polisi dengan cepat bertindak melakukan pengamanan. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangjek. Pasca di segelnya pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. Prosimpek Agro Lestari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi. Pada minggu lalu, puluhan orang dari wilayah lain memaksa masuk ke lokasi pabrik tersebut di wilayah kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Padahal pasca di segel oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi, Sabtu kemarin perusahaan PT. PIL dan aktivitas produksi harus dihentikan. Karena dinilai pengolahan limba oleh perusahaan kelapa sawit tersebut dipandang ilegal dan menimbulkan pencemaran lingkungan namun dengan dihentikannya aktivitas perusahaan tersebut. Warga petani dan pihak kooperasi unit desa ternyata juga menuntut kepada pihak perusahaan yang belum kunjung membayar tanggung hutang tandan buah sega yang sudah diproduksi dengan nilai total 40 miliar rupiah lebih. Orang asing dari luar daerah yang masuk pada minggu pagi tersebut rupanya merupakan orang suruhan dari pihak pengolah perusahaan sehingga warga petani merasa tersinggung dengan ulah pihak manajemen perusahaan. Sementara itu menurut sejumlah karyawan dirinya telah bekerja, namun selama dua bulan ini mereka juga belum digaji seperti biasa. Warga mereka berharap agar pemerintah daerah dapat segera memberikan solusi untuk keluarga petani kelapa sawit yang ada di wilayah tersebut. Karena tunggakan yang harus dibayar oleh pihak perusahaan tidaklah sedikit. Serta dirinya tidak setuju jika pihak perusahaan memalah menggunakan tenaga premanisme dalam mempertahankan perusahaan yang telah disegel pemerintah tersebut. Dan kemarin sebenarnya aksi, bukan aksi ya, yang ini tidak perlu terjadi hal-hal seperti ini. Karena di LH Moro Jambi sendiri kemarin waktu rapat, tiga hari yang lalu hari Kamis ya, hari Kamis disini menyampaikan bahwasannya dia sudah telpon PJ Bupati Moro Jambi bahwa keputusan itu di hari Senin akan hadir semua di Kabupaten Moro Jambi untuk menyelesaikan masalah-masalah kami yang jadi korban disini. Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta yang datang langsung dikasih perusahaan tersebut mengatakan, Paskali segel pemerintah diupayakan nantinya petani dan perusahaan akan didudukan bersama terkait dengan tanggungan dan hutang perusahaan. Serta dirinya menghimbau agar jangan terjadi anarkis yang mengarah pada tindakan pidana karena nantinya malah akan bertentangan dengan hukum. Informasi subuh dari pihak perusahaan PT. PAL ini menggunakan tenaga keamanan dari pihak luar yang kebetulan memang bukan warga sini. Itu menjadi pertanyaan masyarakat dan memicu masyarakat kekhawatiran ya orang-orang ini malah berbuat gaduh disini. Nanti ada tindakan-tindakan peremanisme. Padahal dari masyarakat sendiri pasca penyegelan sudah cukup kondusif, sudah dikondusikan oleh pihak kepolisian, pihak polsek. Hingga saat ini PT. PAL masih dijaga ketat oleh pihak TNI Polri agar keamanan bisa terjamin. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.